Halo ketemu lagi di pingpong plus kali ini saya mau review satu kayu dari yinhe ini ada yinhe T3s yang katanya ini karbonnya tiga ya ini tiga karbon udah kelihatan tiga karbon empat plywood jadi ini yang yang ganjilnya ini karbonnya si kayunya plywoodnya empat genap disini kan kalau kayak kalau karbonnya genap si woodnya lapisan kayunya yang ganjil kalau lapisan kayunya genap dunia genap bisa aja sih ini kayaknya yinhe T3s dan terkenanya kayak gini warnanya hijau kalau kayak T1s kan biru terus T2s merah gitu ya atau oran kemarin lalu T ya baru itu ini T3s biru ini aksial karbon offensive plus udah pasti fast lalu tiga karbon dan empat plywood desain by Germany tapi tetep dibikin di Cina nah yinhe ini nomor serinya ada lalu ada logonya yinhe T3s nggak ada tulisan apa-apa di pinggirnya belakang polos bawahnya gold gold tag way CTTAA ini lemes banget ini lemes banget ini serius ini lemes banget ini si finishingnya lemes banget kayunya top linenya pakai si press sama kayak T2s kemarin press lalu uniaxial karbon ada tiga di lapisan ke-2 lapisan ke-5 dan lapisan ke-2 lapisan ke-4 dan lapisan ke-6 lalu ini yang tiga sama limanya kayaknya kiri soalnya agak agak gelap dan nggak ringan ini agak tebel sih kalau membuatnya ya cukup lah nggak terlalu tebel-tebel banget kayak itu beratnya berapa kita belum bentar bentar tadi salah pencet nah ini 0 beratnya 93 gram lumayan berat lumayan berat 3 karbon 93 gram ini kenceng udah udah kenceng ini untuk tebelnya sendiri ini 7 mili 93 gram 7 mili sih udah lah gue ini kaku banget rasanya sebentar sih kok jadi pilak lalu untuk untuk ukuran headnya lebarnya ini 151 untuk tingginya 158 dan garis bawahnya ini 83 agak kecil bagian bawahnya jadi nanti kalau pakai karet karet bakas kayu apa gitu pasti disininya agak agak lebar dekit itu makanya saya kenapa selalu nah ukur garis bawahnya kayak kemarin saya review kayu eh apa ya kemarin layan layan mantis karbon kalau nggak salah saya pakai karet 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 backhandnya kan agak kecil tuh soalnya ukuran ininya beda dan ukuran tingginya juga beda jadi eh mungkin ada 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 gudanya juga kita ukur kita tahu ukuran kayu kita kalau kita membeli karet bekas kita tahu ukuran karet bekasnya itu itu penting untuk handle ya eh handle nya yinhe handle nya sunway selalu pas selalu pas di tangan saya besarnya pas si bentuknya enak lalu sayapnya ini nggak terlalu besar yang penting sih saya sayap sayapnya kalau terlalu besar saya kurang nyaman aja kurang bisa masuk itu tangannya sandway yinhe yinhe sama sandway sama nah si sayap ini nggak terlalu besar jadi tangan saya bisa masuk enak saya jadi pilak eh jadi gitu aja ya atau mau kita coba pakai bola dulu sebentar saya ambil bola dulu jadi apapun kayu nya apapun karet nya bolanya tetap ini dhs dj40 wtt nih bolanya kayak gini ini yang ada wtt nya kita buktiin kalau kayu ini memang kayu stiff kayu kaku kayu kenceng dan kayu solid udah lah ini ini pasti kalau menurut saya pribadi sih sebelum coba di meja ya ini baru loh belum saya pakai belum saya tempel karet ini dual time nya minim saya pakai karet hard mungkin agak agak susah pakenya jadi harus pakai soft nih kalau mau pakai bintik mungkin defense ya agak repot kenceng soalnya karbonnya 3 pakai kiri lagi lalu apa lagi dual time nya minim yaudah kenceng lah ini karet nya eh kayu nya bakalan kenceng dual time nya minim dan kalau mau pakai bintik harus di depan kalau enggak pakai bintik serang sekalian bintik serang bintik blok-blokan di depan gitu nah dan kalau pakai karet ini kalau pakai karet licin saya saranin pakai yang licin soft medium ke soft lah ini udah ini udah gak ada rasanya kalau bose ya gak ada geternya gak ada gak ada ini udah stiff pokoknya kaku kenceng yaudah nanti kita coba langsung di meja aja biar lebih jelas jadi kalian kemana-mana tonton terus videonya sampai habis ini dia yin hee t3s hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati